Intro Halo sahabat pecinta aglonema Kita bertemu kembali dengan saya Petani Sederhana Aglonema Yang membagikan Cara-cara yang mudah dan sederhana Untuk merawat aglonema Untuk merawat aglonema Memang dibutuhkan Keuletan Kesabaran dan ketekunan Dan itulah salah satu Keunikan Atau tantangan kita dalam merawat aglonema Oke teman-teman semua Teman-teman pecinta aglonema Kali ini saya ingin membagikan Sedikit tip Cara kita menanam bonggolan Supaya dia cepat bertumbuh Dan Tunas-tunas baru cepat muncul Juga tunas itu cepat berkembang Tumbuh lebih besar Untuk menanam bonggolan Seperti video-video saya yang sebelumnya Biasanya Saya menanam bonggol Dalam satu pot itu ada beberapa Bonggol saya taruh Artinya dalam satu pot Dengan ukuran yang mungkin yang sedang Kita sesuaikan dengan ukuran potnya Kita taruh beberapa Ke bonggol Jadi jangan kita taruh satu pot Satu bonggol Satu pot satu bonggol Jadi sebaiknya ditaruh Beberapa bonggol dalam satu pot Itu Bagus untuk Merangsang pertumbuhan Atau cepat bertunas Seperti yang ini Dalam satu pot ini Saya bikin Sekitar Empat bonggol Saya sesuaikan dengan ukuran potnya Ini Waktunya sekitar Tiga minggu Sudah tumbuh Tunas Dari Empat bonggol itu Keluar Tujuh tunas Artinya Pertumbuhan tunas itu pun Disesuaikan dengan cara kita Memotong bonggolnya Sebaiknya dipotong Jangan terlalu pendek Jadi Saat nanti kita Memisahkan pun gampang Setiap Tunas yang keluar itu Nanti kita bisa Bisahkan Membawa bonggol Bonggol masing-masing Setelah tunasnya Nanti pecah menjadi daun Sebaiknya Teman-teman Jangan buru-buru Dipisah Kalau Biasa saya lakukan Setelah dia Sekitar Keluar Dua atau tiga daun Itu baru saya Pisah Saya taruh ke pot Masing-masing Supaya Dia sudah Bisa dibilang Sudah Kuat Sudah Sehat Dan pertumbuhannya pun Nanti sudah Bisa langsung normal Jadi buat teman-teman Mungkin yang sudah Coba mencacah Bonggolan Jika Bonggolan sudah Keluar Atau satu daun Sebaiknya Jangan langsung Dipisah Biarkan dulu Sampai dia Sekitar dua Atau tiga daun Baru kita pisah Ke pot masing-masing Seperti ini Dengan kita Pisah setelah Berdaun Dua atau tiga Daun Saya yakin Perkembangannya Akan cepat Pertumbuhan dia Akan cepat Dibanding Dia Kita pisah Dengan Membawa satu daun Itu akan lama Nanti untuk Munculnya daun Yang selanjutnya Jadi buat Sahabat-sahabat Pecinta Glunema Coba Kalau punya Menanam Bonggolan Jangan buru-buru Dipecah Sebelum dia Sekitar dua Atau tiga daun Nah setelah kita Pisah ke pot masing-masing Jangan lupa Jangan lupa Saat menanam Seperti biasa Selalu taruh Osmocot Di bawah akar Dan sesuaikan Ukurannya Dengan potnya Mudah-mudahan Perkembangannya Akan cepat Tumbuh besar Semoga Apa yang saya bagikan ini Bermanfaat Buat Sahabat-sahabat semua Jangan lupa Dukung Terus Channel ini Supaya bisa Lebih berkembang lagi Untuk kita Sama-sama belajar Karena Merawat Aglunema Itu Punya Cara-cara Tersendiri Lain jenisnya Lain ID-nya Juga Lain Cara perawatannya Karena Masing-masing ID Di Aglunema Ada yang Tipenya itu Bisa dibilang Bandel Ada juga Yang bisa dibilang Agak rewel Jadi Mari kita Sama-sama belajar Terus Untuk Merawat Aglunema Semoga Aglunema Sahabat-sahabat semua Juga bisa Tunggu subur Dan Bila kita Berhasil merawat Aglunema Ada kepuasan Tersendiri Itulah Keunikan Atau tantangan Dalam Merawat Aglunema Terima kasih Sahabat semua Sampai jumpa Bye Bye Terima kasih.